Hai Anyong YouTube balik lagi nih sama aku Ria hari ini tuh aku tuh pada tanggal 4 Juni 2020 ya dan sebenarnya aku tuh buka-buka tentang Big Hit Entertainment atau Big Hit Audition itu sejak tanggal 1 Juni 2020 karena waktu itu mereka membukanya tepat pada tanggal 31 Mei 2020 dan kemarin tuh aku buka masih ada yang namanya online audition jadi ada dua bagian gitu global audition bawahnya online audition atau ada sekolah samping juga gitu cuman hari ini aku tuh buka lagi ternyata udah nggak ada kenapa tinggal global audition but aku gak minggu gak pengen memberikan harapan Pak Lasso gitu tapi aku harapin suatu saat nanti Big Hit Entertainment bakalan buka lagi online auditionnya saat ini lebih banyak fokus ke global audition karena memang waktunya lebih mepet ya gitu banyak sampai Juli jadi mereka mungkin daripada terpecah ya mereka jadi lebih bagus untuk menghadapi yang global audition cuman enggak ada salahnya sih kali ini aku mau berbagi tentang online audition dari Big Hit Entertainment ada persyaratannya juga sih untuk Big Hit online audition ini syaratnya hampir sama yang pertama adalah harus laki-laki jadi memang bid ini hanya memfokuskan ke laki-laki eh kenapa banyak yang nyanyakan kenapa sih kalau Big Hit itu selalu mintanya laki-laki gitu ya Big Hit Entertainment itu dulu pernah punya anak asuh perempuan jadi kalau kalian tahu ada girl girl bernama Glam itu adalah asuhan dari Big Hit Entertainment jadi yang men-debutkan juga Big Hit Big Hit Entertainment saat itu di mereka debut sebelum BTS waktu itu masih mereka dibawanya 2EM jadi waktu Big Hit masih mengelolanya lebih fokus ke 2EM tapi terus mereka tetap mendebutkan waktu itu adalah Glam cuman enggak lama setelah debutnya Glam memang sempat mendapatkan banyak skandal ya skandal yang paling tersebut adalah skandal dengan Li Byung Hun ya mungkin kalian bisa searching aja di Google ya terkait skandalnya aku enggak mau membahas tentang skandalnya gitu ya terkait dengan Li Byung Hun yang aktor Li Byung Hun jadi memang sejak saat itu Glam ini langsung enggak lama itu bubar gitu jadi mungkin ini yang bikin Bang Singyuk atau Mr. Bang PD ini merasa terpukul sekali sehingga akhirnya dia tidak mendebutkan girl group lagi walaupun sebenarnya mereka juga punya trainee perempuan tapi mereka enggak enggak menjanjikan mereka debut lagi gitu untuk usianya masih sama ya jadi maksimal adalah kelihatan tahun 2003 jadi maksimal usia 17 tahun dan di atas tahun 2003 jadi tahun 2004 2005 2006 2007 dan berikutnya jadi di masing-masing usia 17 tahun kategori apa aja yang bisa dipilih itu adalah kategorinya menyanyi menari rap ya itu yang pasti boleh dan mereka membuka untuk kategori acting dan juga modeling yang kategori penyanyi kamu harus menampilkan video kamu dalam menyanyi menari atau ngerap dan satu buah foto-fotonya adalah full body kemudian untuk yang kategori acting kamu harus menampilkan video kamu ber-acting acting-nya bebas mau acting apa aja kamu bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau kalau bisa bahasa Korea ya silahkan dan menampilkan dua foto-fotonya adalah full body dan juga foto close up dan kemudian adalah kategori modeling kategori modeling ini juga kamu harus menampilkan video tapi videonya itu berupa PR atau perkenalan diri kamu ya jadi kamu perkenalan diri kalau ya maksudnya mending kamu pakai bahasa Inggris ya kalau nggak bisa bahasa Korea dan aku tidak menyarankan kamu pakai bahasa Indonesia kemudian kamu juga menampilkan dua foto-fotonya adalah close-up dan juga full body nah untuk ukuran videonya masih sama ya maksimal 100 MB dan masih dengan menggunakan format MOV MP4 dan juga MP3 dan untuk fotonya itu adalah ukuran maksimal 20 MB sedangkan pengumuman untuk audisi online ini ini adalah mengumumnya dua minggu setelah kamu mengirimkan audisi kamu itu dan jawabannya akan dikirim via email untuk caranya masih sama ya kamu bisa klik apply kemudian kamu bisa isi biadah kamu nah isi yang formnya itu kamu isi seperti biasa ya nama-nama belakang tempat tanggal lahir tinggi badan-berat badan sosmed dan sebagainya itu kamu isi semuanya sampai lengkap kemudian nanti langsung ke bawah itu di submit udah gitu aja udah cukup oke sekian dulu nih video aku tentang online audisinya dari Big Hit Entertainment jangan lupa ya tetap subscribe dan juga klik like dan klik channel aja untuk dapat notifikasi video aku berikutnya dan kamu juga bisa ikutan komen disini mau apa yang ditanyakan aku bakalan jawab sebisa mungkin dan semampu mungkin dan nanti habis ini aku bakal mau kasih segmen yang namanya adalah HNA jadi aku bakal kasih segmen aku bakal membacain semua pertanyaan kalian yang sebenarnya mungkin sebagian besar juga udah aku jawab nanti aku akan bikin segmen sendiri key and it tentang audisi dan juga key and it tentang masa trainee gitu banyak banget yang ditanyakan oke kalau kamu belum sempat bertanya kamu bisa tanya dan komen di bawah ini thank you semua for watching see you and bye bye